Halo teman-teman semuanya ini ada info ya kemarin tuh katanya di PP2MI IMEI nya PMI itu apapun HP nya gratis ya Tapi nih ternyata hingga hari ini masih ada nih yang bayar Ini di grup di grup ini ya PMI Hong Kong 2015 Di mbak Ida ini dia selamat siang dia tanya gitu ya Pulang bawa Iphone Pro Mic kena teks berapa Teks pacak maksudnya ini ya Terus HP nya ini Terus dari jawaban teman-teman itu ya mengejutkan ya Ini tanggal 5 kemarin nah ini ada ini Tanggal 5 kemarin aku belikan anakku 14 Pro Mic Tak titipin temanku kena 1,6 juta Menurutnya dia murah 2 jutaan Karena dia siapin 3 juta ya Ini banyak juga ya teman-teman yang kena teks ya Ntar saya ada beberapa komentar juga yang mengatakan Nah ini Punyaku IP 13 Pro Mic sekitaran 4,7 juta biar cukainya Tapi enggak tak daftarin ya Ini pakai hotspot aja Tapi sayang loh HP enggak pakai itu Enggak bisa buat ngapa-ngapain loh Jadi HP itu kalau enggak bisa baca kartu Kita buat internet banking buat apa itu Susah kalau ngandelin internet Ini juga ada Kemarin ku bawa Iphone 12 643 free Enggak bayar wajah ya Iphone 12 Terus Iphone 12 Pro Mic Tak daftarin Ini sayang banget nih kalau enggak daftarin harusnya Untuk PMI memang gratis ya Oke ini masih ada yang berbayar Jadi info IMEI free 100% itu masih belum berjalan ya Sampai sekarang faktanya di lapangan begini sih Nah ini Nah menurut teman-teman gimana ada enggak yang sudah free gitu Bawa Iphone apa free ke Indonesia Bisa tanpa ada teks ataupun pajak saat daftar IMEI ya Kalau ada Mohon gue silakan komentar Ini sekedar ranwajah Apa namanya Mengulas aja Bahwasannya Ternyata Masih teman-teman itu dikenai pajak saat pulang Bawa Iphone Yang katanya BP2MI Dulu tuh gratis 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 Dan Gratis Gratis